Jadilah polisi yang disintai oleh masyarakat, karena kita adalah polisi dimanapun kita berada. Baru dilantik sejak 19 April 2023, Kapolres Kota Baru AKBP Trisuhartanto diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Puropam, Polri pada Rabu 5 April 2023. Nama AKBP Trisuhartanto tengah menjadi perbincangan seiring promosi jabatan di Kalimantan Selatan. Diperiksanya AKBP Trisuhartanto buntut dari tudingan mantan penyidik KPK Novel Baswedan soal transaksi Rp300 miliar. Sebagaimana diketahui mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyebut bahwa Trisuhartanto memiliki transaksi Rp300 miliar selama bertugas di lembaga anti-korupsi tersebut. Nanti kalau memang ditemukan, ada pelanggaran nanti kita proses. Ujar Kapolri Jenderal Listio Sigit di Rumah Sakit Bayangkara, Medan, seperti diberitakan Kompas.com Rabu. Tengah menjadi perbincangan lantas bagaimanakah sosok AKBP Trisuhartanto. AKBP Trisuhartanto adalah anggota Polri yang kini mengemban amanah sebagai Kapolres Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mengutip Kompas.com, ia dilantik pada 19 April 2023. Kini ia menyandang pangkat perwira menengah Polri, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP. Sebelumnya, Trisuhartanto sempat bergabung dengan lembaga anti-korupsi KPK sebagai penyidik. Trisuhartanto tercatat menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Kasatgas Penyidik KPK mulai akhir 2018 hingga Februari 2023. Dilansir dari pemberitaan kompas.com, Trisuhartanto beberapa kali menangani kasus dugaan korupsi perhatian publik. Salah satunya adalah kasus korupsi Mardani Haji Maming, Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, periode 2010-2018. Sementara itu, Mardani telah mendapat ponis berupa 10 tahun penjara. Dikutip dari kompas.com, Trisuhartanto mengatakan bahwa dia kembali ke Polri karena masa kerja 4 tahun sebagai seorang penyidik KPK telah habis. Bahkan seharusnya ia kembali pada Oktober 2022. Namun karena terdapat perkara yang harus ditangani, dia diminta untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Baru kembali ke Kesatuan Polri pada Februari 2023, ucap dia. Sementara itu, Tri mengaku tak ingin memperpanjang masa jabatan di KPK karena sang anak saat ini tinggal sendiri, sedangkan istrinya masih dalam dinas pendidikan. Jurubicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Tri kembali ke korupsi Bayangkara bukan karena persoalan lain. Menurut dia, kembalinya Trisuhartanto ke Polri lantaran masa tugas di KPK telah berakhir. Saat ini yang bersangkutan telah dipromosikan, Polri sebagai Kapolres, kata Ali Senin. Berdasarkan informasi dari Tri, Ali menunturkan bahwa transaksi 300 miliar rupiah dilakukan jauh sebelum bergabung dengan KPK, tepatnya sejak 2004. Transaksi miliaran rupiah itu juga disebut bersumber dari bisnis pribadi AKBP Trisuhartanto. Terima kasih telah menonton!